Oke guys, welcome back to another daily video dari dosen ngoding. Nah, kali ini kita lanjutin lagi. Ini kan sudah selesai ya. Bloknya sudah. Bloknya sudah. Kemudian, sebentar ya, kita coba ulang. Bloknya kan sudah selesai nih. Tapi dia belum connect sama backend yang kita buat. Nah, ini pertama ya. Kita harus setup lagi nih HTTP-nya tadi ya. Dan kita harus pastiin dulu backend-nya nyala. Jadi kesalahan paling fatal itu, anak-anak itu sudah ngoding backend-nya belum di nyalain gitu kan. Terus dicoba, gak kena marah-marahin dosennya gitu kan. Tanya-tanya, gimana pak kok gak bisa nyala? Loh sih ngoding gak wakmu? Oke, kita coba lagi. Ini kondisi sekarang ya. 3 detik, kemudian nanti dia bakal keluarin login sukses. Tapi ini masih dummy. Dummy ini ya. Dummy business logic-nya masih dummy nih. Ya kan? Nih. Blok-in-bloknya ini masih dummy nih. Ini perlu kita perbaiki dengan meng-connect-kan dia ke internet. Nah. Perihal connect ke internet. Ops, sorry. Nah, perihal connect ke internet nih kita lihat lagi nih tutorial yang dulu di awal banget di video playlist ini yang saya buat. Main hajar aja tuh. Gak dipelajarin ini apa, buat apa. Gak ada teorinya blast gitu kan. Kemudian kita di playlist-playlist itu, di video selanjutnya itu kita belajar teorinya. Sampailah kita di sini. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita lihat ya. Dia kalau untuk bisa bikin proses ini tuh dia pakai ini. Nambahin apa ya, kata istilahnya itu adalah dependency injection. Walaupun saya sampai sekarang itu gak begitu paham-paham banget ya dengan dependency injection. Tapi pada intinya adalah kita memasukkan sebuah kelas gitu ya. Kedalam kelas lain gitu kan. Terus nanti di sini, di block provider-nya ditambahin gitu ya. Nah, di sini saya nambahin di root ya. Kalau di sini dia enggak ya. Ya, boleh-boleh aja lah. Beda pendapat, no problem. Yang penting aplikasinya jalan. Selain itu dia di block-nya itu dia nambahin ini kalau gak salah. Nih. Nih. Ada API repository-nya ini. Yang itu bakal dipakai nanti. Dan dilanjutin gitu kan. Di sini ya. Di block provider-nya dia nambahin, menginstansiasi post-block-nya ini dengan nambahin parameter API repository gitu. Nah, API repository ini apa gitu kan. Nah, ini di sini kita lihat ke atas. Nih. API repository. API repository mana ya. Nih. Nah, API repository ini sama nih. Kama kayak yang kita buat sebelumnya. Isinya cuma manggil API. Kemudian nanti dia bakal ditampilkan gitu kan hasilnya. Nah, ini gimana cara makanya ya. Sama aja ya teman-teman. Gak usah terlalu overthinking. Gak usah terlalu memikirkan. Oh, yang best practice gimana. Gak usah. Kita pragmatis dulu aja. Yang penting jalan gitu ya. Nanti abis itu baru kita rebuild pelan-pelan. Sama kayak yang sudah ada sekarang ini ya. Di video-video sebelumnya semuanya ada di main.dart. Sekarang kita sudah pisahin gitu ya. Tapi belajarnya itu incremental dan pelan-pelan tapi dipahami gitu ya. Nah, dan juga sekarang trendnya adalah kita pakai AI. Ini kita perlu nambahin sih ini. Ayo, sebentar. Ini udah ada ya. Ender. Oke. Nih, API repository ini saya hapus lagi aja ya. Nah, ini saya buat dari awal nih. Nah, apa yang ada di API repository ya sama ya. Sama kayak di sebelumnya. Di video sebelumnya saya punya function untuk, function yang mengambil future untuk mengambil backend gitu kan. Nah, kita bikin aja lagi. Class. API repository. Ini. Snake case identifier. Sebentar. Dia minta snake case identifier. Oh, I see. Minta gini tah. Ya, coba ya. Kita rename aja ya. API underscore repository. Ya. Kita harus terima keanehan masing-masing bahasa pemograman dan ya kita nikmati aja. Nah, di API repository ini kita bakal isi apa? Nah, ini yang harus kita ajarin nih ke si, si mana ya? Si flutter app, si API-nya apa? Si open, apa? Open API. Si copilot-nya. Kita mau bikin apa sih di sini sebenarnya? Di sini kita mau bikin, make feature function to request, to create. Ya, ini permintaan ini harus clear ya. Create post request for authentication. API in HTTP. Kita pakai lokal ini ya. Local API. Maka di sini adalah 10.0.2.2. Portnya 1.3.3.7. Dan slash-nya API slash out slash local. Udah. Biarin aja dia mikir gitu kan. Future, authenticate, segala macem. Ini dia nggak bisa ya. Sepengalaman saya ini dia nggak mau nih ngisi. Kita harus disuruh ngisi sendiri nih. Lalu 0.2.2. Portnya 1.3.3.7. API out local. Kemudian ini kita tambahin dulu nih. Di sini. Ini bisa make the post request. Response adalah await. HTTP, HTTP-nya belum ada. Jadi teman-teman perlu nge-import. Dan cara nge-import HTTP itu gini. Nah ini. Kemudian ini sudah ada. URL-nya ini sudah di sini. Sebenarnya ini bisa kita jadiin satu baris aja di dalam sini ya. Kayak gini. Ini juga bisa. Nggak problem ini. Terus. Ini kita bisa bikin jadi inline. Oke. Final. Response. Dan kita mau apain ya. Sama ya. Kayak video sebelumnya. Kita pastiin dulu ya teman-teman. Ini feeling saya ini masih banyak errornya nih. Add header. Nih. Terus ini harus. Kalau nggak salah ya. Di video sebelumnya saya sudah pernah ngadepin error kayak gini. Make this request using json decode. Kita nyuruh dia. Sebenarnya ya saya ngetik aja sih bisa sih ini. Ini kan. Ya udah. Di accept aja. Dia bakal nge-import dart convert sama menambahin json encode di sini. Nah ini jangan lupa. Kemudian ngapain di decode. Aduh ngapain sih ini. Ya biasa AI-nya kubam guys. AI-nya nggak masuk ini. Nah. Ini authenticate. Kita masih di sini kembaliannya string ya. Jadi nanti di sini masih mengembalikan string. Bukan objek dari login request atau login response. So no problem. Nggak masalah. Terus kita sudah lakukan responsenya. Nah ini add checking for the response. Kalau response code statusnya adalah 200 kita akan nge-returnkan. Nggak usah response.body. Kita kasih stringnya aja. Stringnya itu kita kasih login success. Gini ya. Nah. Ini adalah API repository-nya. Nah. Gimana caranya biar si API repository itu masuk ke dalam sini. Ke dalam block-nya. Nah maka sama seperti ini ya. Login block. Di block ini kita sama aja. Kita mau menganggap bahwa sederhana aja. Bahwa si login block ini adalah sebuah kelas. Dia kelas itu akan punya atribut. Dan dia akan punya konstruktor. Kita lihat di sini ya. Di sini itu atributnya nggak ada. Kosongan. Dan konstruktornya juga kosongan gitu ya. Nah maka kita bisa tambahin satu atribut baru gitu ya. Out repository. Nih. Terus nanti kita bisa tambahin. Eh. Gini kayaknya ya. Kita import dulu. Eh. Sorry. API repository. Sorry. Namanya ya. API repository. Kita begin in dulu aja. Kemudian kita tambahkan dia. Oke. Sebentar. Kayak gini ya. Mintanya. Wait. Hmm. Saya lupa. Yang benar gimana. Coba kita nyontoh dulu. Di blocknya dia nambahin kok. Intinya dia memasukkan si API repository itu ke dalam blocknya. Ini state. Oh ini final ya. Ini tambahin final guys. Sorry. Sorry sekali. Final. API repository. Terus nanti disini terutama kita harus nambahin final formal parameter. Nih. Udah. Ini di block selesai. Tapi kita. Nanti ini perlu dirubah ya. Kita lanjutin lagi. Ini akan merubah. Bikin error di main.dart. Kenapa? Karena dia minta argumen ini. Nah itu kita kasih aja disini. API repository. Nanti dia bakal nge-import ini otomatis. Ini sudah. Aman. Saya kasih koma biar rapi. Ini udah mirip nih. Dengan pattern yang ada di tutorial yang ini. Nah. Gimana cara makanya? Nah. Ini yang belum ya. Kita udah pake API repository. Di sini kita sudah pake juga. Mana ya. Ini. Login button pressnya. Eventnya juga udah kita pake. Sekarang kita balik lagi ke blocknya. Nah. Di blocknya ini kita masih pake ini ya. Logikanya ya. Masih pake. Feature delete. Dan ini sebenarnya kalau kita running sekarang ya. Jalan-jalan aja. Tapi. Apa. Nunggu 3 detik. Terus nanti dia ngeluarin login sukses. Tapi ini gak. Nembak API yang gak kemana-mana ini. Nah. Sekarang kita mau dia itu nembak API. Ini kita matiin. Terus ini kita matiin juga. Kita buang aja. Kita juga. Nah. Di sini kita tambahin. Add. Checking. Itu API. Repository. Authenticate. Misalkan. Nih. Tapi kita lihat dulu. Ini kan API repository-nya apa tadi. Fungsinya authenticate sama ya. Return-nya adalah string. Kemudian mintanya identifier sama password. Oke. No problem. Final message kita tunggu ya. Await. Karena kita sudah pakai asing di atas ya. Masih bisa. Await. API repository. Dot authenticate. Parameternya apa. Nanti dia bakal lari ke sini. Dan dia akan nungguin ini. Asing await juga. Dan responsenya adder ini. Gitu ya. Nah ketika nanti responsenya keluar. Dia akan. Kalau dia itu sukses. Dia akan ini. Kalau gagal dia akan keluarin errornya. Nah ini pakai try catch block. Ada yang pakai if. Ada yang pakai yang lain juga. Tidak masalah. Yang penting kita jalanin dulu. Nah. Untuk ngecek. Apakah authenticate ini sudah benar-benar nembak ke API gitu ya. Ini teman-teman bisa lakukan dengan. Print. Response. Atau kita tambahin suruh aja ya. Print. Response. Body. Kita kan lagi kemarauan AI nih. Lagi seneng-senengnya AI nih. Udah. Udah. Ini jalan. Ini jalan. Dan harusnya nanti kalau kita buka di. Di back console. Itu bakal. Ada perubahan. Ini kita. Coba dulu. Tembak login. Nah ini. Keluar error ya. Status 400. Name validation error. Message invalid identifier or. Password. Ini sudah keluar beda. Dan disini juga. Oh sorry ya. Saya tadi gak kelihatan. Ini ya. Saya klik sekarang ya. Nah. Dia bakal. Manggil. Datanya error. Dan keluarnya adalah. Exception. Fail to authenticate. Exceptionnya datang dari mana? Exceptionnya datang dari. API repository. Nih. Nih. Fail to authenticate. Nih. Nggak usah terintimidasi ya teman-teman. Dengan nama-nama file yang berbeda. Macem-macem. Itu gunanya cuma untuk memisahkan file-filenya aja. Karena kalau kita turutin pakai satu file. Itu bakal main dotternya bakal panjang. Itu aja intinya sebenarnya. Separation of concern. Itu intinya itu aja sih. Nah terus. Ini gagal ya. Kenapa? Karena gagal karena ini ya. Karena identifiernya nggak bener. Nah sekarang kalau kita benerin. Admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih. Oke. Kita coba. Ini harus di-reload ya. Karena kita hardcode ini. Kemudian ini kita harus di-reload. Terus kita login lagi. Login sukses. Oke. Dan kita sudah berhasil menunjukkan login sukses. Dan kalau kita cek di responsenya juga sudah sesuai. Nah ini sudah enak nih. Jadi HTTP-nya sudah connect sama blog. Blog-nya juga sudah connect ke logika-logika yang kita butuhkan di sini. Dan dia sudah bisa login nih teman-teman. Nih. Sudah keluar. Tapi gimana? Kemudian kalau kita mau menampilkan JWT-nya. Kalau kita mau mengolah JWT-nya. Kita mau menampilkan yang login siapa. Dan gimana kalau kita mau pakai di API repository ini. Adalah model dari login response. Jangan pakai string. Nah ini kan terlalu simple nih. Nah ini oversimplified example teman-teman. Nanti kita lanjutkan pelan-pelan. Ini kita masih mengkonekkan blog dengan HTTP-nya. Dan silahkan teman-teman tunggu di next video. Kita bakal ganti ini menjadi objeknya yang sesuai. Kemudian kita akan tampilkan responsenya juga sesuai dengan objeknya. Kemudian di UI-nya juga kita ganti. Kemudian ada lagi yang belum ya. Main dart-nya. Kita harus mengkonekkan ini ke input dari sini. Nah ini mirip dengan video sebelumnya yang masalah HTTP login. Tapi sudah dengan blog pattern yang rapi. Oke. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Kemudian bisa support saya lewat berbagai macam cara sekarang. Bisa lewat Sawaria. Bisa lewat jadi member. Jadi nanti teman-teman yang member bakal dapat akses terhadap video-video ini lebih dahulu daripada yang non-member. Yang non-member bisa tetap dapat video ini tapi nunggu jam 6 sore setiap hari. Buat yang sudah jadi member dapat akses ini langsung tanpa menunggu antrian rilis. Oke. Thank you buat teman-teman. See you in the next videos. See you in the next videos.